Intro Dokter Sava yang kita akan bahas mengenai asian influenza untuk itu, untuk waktu kita persilakan untuk dokter Sava Ya, Assalamualaikum Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi kepada Bu Heni dan juga Bapak Ibu semuanya Perkenalkan, saya Sava Aisyah dari Solo, pagi ini akan melakukan presentasi dengan judul Avian Influenza Avian Influenza merupakan penyakit virus pada ayam jadi virus Avian Influenza ini merupakan ancaman bagi dunia karena dapat menimbulkan dampak yang beragam antara lain, usaha petanakan yang menyangkut jumlah populasi ternak kemudian dampak terhadap ketersediaan dan keamanan pangan kemudian bisa menimbulkan potensi zoonosis atau tertularnya penyakit kemanusia dan perkembangannya menjadi pandemi influenza etiologi dan sifat penyakit dari AI penyebab dari AI ini merupakan virus SSRNA yang tergolong Family Orthomyxopiridae tipe A dikenal sebagai virus yang sangat mudah bermutasi kemudian terdapat dua tipe yaitu HPAI High Pathogenic Avian Influenza yakni tipe ganas dan LPAI Low Pathogenic Avian Influenza atau tipe yang kurang ganas untuk cara penularan dari AI sendiri bisa melalui kontak langsung dari unggas terinfeksi melalui saluran pernafasan konjung tiva lendir dan fesis secara tidak langsung bisa melalui debu pakan, air minum petugas, peralatan kandang sepatu, baju dan juga kendaraan yang terkontaminasi untuk gejala klinis dari AI sendiri itu yakni jengger pial, kelopak mata dan telapak kaki berwarna biru keungguan kemudian terjadi perdarahan pada kaki keluar cairan dari mata dan hidung terjadi pembengkakan pada muka dan kepala diare, batuk, bersin, dan ngorok nafsu makan menurun terjadi penurunan produksi terapeng telur lembek gangguan syaraf, tortikolis lumpuh, dan kemataran dan terjadi kematian secara cepat ikut untuk gambaran gejala klinisnya jengger dan pial kebiruan kemudian terjadi kebengkakan pada sebagian wajah keluar leleran dari hidung dan ada pintik-pintik pada kaki berikut temuan organ yang terinfeksi AI yakni terjadi perdarahan pada lemak terjadi perdarahan pada otot jantung dan ovarium yang tidak berkembang kemudian ada perdarahan pada proventriculus dan paru-paru mengalami terisi cairan dan juga mengalami perdarahan kemudian terjadi perdarahan pada sekatonsil dan rektum ada pintik-pintik pada akibat perdarahan pada pankreas dan juga terjadi perdarahan diusus dan terjadi penebalan dermis pada kaki di bawah untuk diagnosa sendiri bisa dilakukan melalui diagnosa lapang itu melalui gejala klinis dan juga temuan patologi anatomi untuk uji virologis bisa melalui swab hidung dan trachea swab loaka dan verses atau organ berupa trachea paru, limpa, pankreas, dan otak untuk uji serologis yakni dengan uji agar gel imunodifusion atau akit dan juga uji hemagglutination inhibition atau HAI untuk penanganan dan pencegahannya pencegahan bisa dilakukan melalui vaksinasi dan juga biosecurity yang ketat untuk terapi suportif pada unggas yang terinfeksi bisa diberikan multivitamin untuk mengembalikan kondisi badan ayam segera membaik dan juga merangsang nafsu makan bisa diberikan metabolase untuk menghilangkan stressnya dan merangsang nafsu makan kemudian bisa diberikan tolevit sebagai imunostimulan jadi untuk mengembalikan imun tubuh sehingga ayam lebih kuat untuk melawan infeksi sekian persen terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih untuk dokter Sapa iya bu mau pertanyaan bu iya pak Zikri silahkan nanti langsung dijawab aja ya dokter Sapa baik terima kasih untuk kesempatannya saya Zikri dari Cirebon izin bertanyaan bu Sapa nah untuk AI yang sendiri ini apa aja sih yang bisa dilakukan untuk penanganan atau tindakan yang bisa dilakukan untuk ayam yang udah terinfeksi gitu ya selain yang disebutkan yang tadi mungkin ada beberapa macam hal yang lain itu untuk penanganan atau tindakan yang bisa dilakukan untuk yang udah terinfeksi ya terima kasih bu baik terima kasih atas pertanyaannya Bapak Zikri saya disini untuk menjawab untuk penanganan yang diberikan pada kasus AI ini sebenarnya tergantung dengan tingkat keparahan infeksi juga untuk infeksi yang mungkin belum masih itu bisa dilakukan refak total kemudian dilakukan desinfeksi dua hari sekali kemudian diberikan terapi suportif seperti penambahan multivitamin untuk merangsang langsung makan kemudian mengembalikan performa ayam kemudian menghindari stres dan juga bisa ditambahkan antibiotik untuk menjaga infeksi sekunder seperti itu namun apabila infeksi sudah sangat masif maka bisa dilakukan stamping out bagaimana Pak Zikri? jawaban dari dokter Sapa terima kasih Bu Sapa untuk jawabannya ya sama-sama Bapak Zikri baik terima kasih Bu Risa tadi itu ada di PPT-nya itu berdasarkan etiologi ada dua tipe untuk AI ada yang high pathogenik avian influenza dan low pathogenik avian influenza untuk perbedaannya itu berdasarkan gejala klinis di lapang berdasarkan gejala klinisnya itu bagaimana? terima kasih baik terima kasih Ibu Risa atas pertanyaannya saya isi menjawab untuk perbedaan LPAI dan juga HPAI untuk LPAI itu merupakan tipe yang kurang ganas jadi biasanya memiliki karakteristik gejala klinis dan juga temuan patologis itu yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan HPAI dan untuk tingkat kematiannya juga tidak sehebat pada tipe HPAI biasanya itu untuk tingkat kematiannya sekitar 8-10% itu dalam waktu rentang waktu satu minggu kemudian setelah itu nanti ayam sudah bisa kembali normal kembali sedangkan untuk HPAI sendiri itu merupakan tipe yang sangat ganas sehingga gejala klinis dan juga temuan patologi anatominya itu sangat parah dan menyerangkan semua organ menyebabkan kerusakan di seluruh organ dan juga untuk tingkat kematiannya itu sangat tinggi bisa mencapai 100% dan juga sangat cepat seperti itu untuk LPAI sendiri itu nantinya bisa karena tidak menyebabkan kematian nantinya bisa bersifat laten jadi tetap bisa ada di lingkungan tersebut seperti itu Ibu Risa terima kasih banyak Bu Risa untuk jawaban dari dokter Sapa ya sudah selesai terima kasih Bu Risa kita lanjut lagi dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya untuk dokter Sapa saya Bu Tina ya Bu Nda silakan ya terima kasih selamat pagi dokter Sapa sekarang ini kan yang ada di lapangan yang dulu kan AI nya H5N1 yang HPAI ya kemudian LPAI nya H5N2 dan H9 ya kemudian kan sekarang itu katanya sudah mutasi ya sudah ada yang baru bagaimana penanganannya apakah dengan vaksin-vaksin yang sebelumnya itu masih bisa di counter atau di maksudnya di atasi mohon infonya dokter Sapa kalau untuk menangani yang terbaru Bu yang sudah bermutasi itu menurut saya menggunakan vaksinasi dengan yang terbaru Bu dengan baik yang baru jadi agar sesuai dengan jenis virusnya saat ini karena kan sudah bermutasi jadi menggunakan jenis vaksin yang sudah lebih berkembang dan sudah disesuaikan dengan virus yang saat ini seperti itu kalau begitu vaksin yang sebelumnya apakah masih mampu atau bagaimana atau tetap harus pakai yang baru kalau menurut saya lebih efektif memakai yang baru ya Bu seperti itu takut kan nanti kurang bisa untuk memberikan kekebalan kepada ayam karena kan sudah berbeda seperti itu Bu baik terima kasih dokter Sapa semoga bisa tertangani kebetulan kan yang baru ini memang kebanyakan di penurunan produksi ya jadi maksudnya mungkin LPAI ya jadi mudah-mudahan vaksin-vaksin AI yang baru bisa mengatasi terima kasih dokter Sapa iya sama-sama terima kasih Bu untuk pertanyaannya untuk dokter Sapa Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya untuk dokter Sapa kalau tidak ada mungkin dokter Sapa bisa disimpulkan dari presentasinya baik terima kasih Bu untuk kesimpulan yang bisa saya berikan jadi virus AI ini merupakan virus yang sangat cukup berbahaya dan bisa berdampak yang sangat fatal karena juga bisa berperan sebagai isoonosis bisa tertular kepada manusia juga jadi diperlukan kesadaran yang tinggi terhadap pencegahan dan juga penanganan terhadap kasus AI ini secara tepat dan cepat seperti itu Bu baik terima kasih dokter Sapa untuk kesimpulannya mudah-mudahan dari presentasi dokter Sapa ini Pak Ternak atau panggung lain tertarik untuk memakai metabolase sama tolefit kita ya terutama untuk bulan tahun ini kan program kita di Okstra metabolase sama tolefit ya jadi sangat menarik presentasinya terima kasih dokter Sapa semoga banyak yang berminat untuk beli produk kita terima kasih Bu selamat menikmati